Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners, Kepala Desa Gunung Putri Daman Huri geram dengan adanya pabrik yang membakar limbah di Desa Gunung Putri, Kejamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Beberapa hari lalu pihak pemerintah desa mendapatkan aduan dari warga desa mengenai adanya pembakaran sampah di dalam area pabrik di Jalan Muara Baru, Desa Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hingga pada hari ini pihak dinas lingkungan hidup bersama Satpol PP Kabupaten Bogor mendatangi pabrik tersebut untuk disegel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Re. Baik, selamat sore depan Tribuners. Jadi pada hari Sabtu lalu di Desa Gunung Putri, di Kesamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, terdapatan adanya satu pabrik set yang membakar limbah di desa tersebut. Jadi pembakaran limbah itu dilakukan pada bagian area belakang di pabrik set tersebut. Jadi dari limbah pembakaran tersebut, asapnya langsung menuju ke belakang rumah warga yang tepatnya berada di belakang pabrik set tersebut. Jadi saat itu beberapa warga mengeluhkan dengan adanya susah nafas dan batuk-batuk pada bagian pembakaran limbah yang menuju ke arah warga tersebut dan melaporkannya kepada pihak Desa Gunung Putri. Lalu pihak Desa Gunung Putri pun menindaknya pada hari itu juga dan mendatanginya pabrik tersebut karena memang sudah terlihat di bakas pembakaran limbah tersebut. Silahkan dilanjutkan Rekan Ray. Lalu dari pembakaran limbah tersebut, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 kemarin, memang dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor berserta jajaran 1PP Kabupaten Bogor mendatangi kembali pembakar tersebut untuk ditindaklanjuti dan disegel disegel tempat pembakaran limbah tersebut. Jadi limbah yang dibakar ini merupakan limbah B3 yang dimana ditemukannya sisa-sisa pembakaran seperti baju, sarung tangan, dan juga baju dan sarung tangan yang sudah terkontimilasi oleh cat dan cat kimia lainnya. Dan saat itu pembakaran limbah tersebut memang menurut warga sudah terjadi pada beberapa bulan terakhir. Sehingga bau yang menyengat dan membuat batuk dan nafas pada warga di sekitaran Desa Gunung Putri tersebut akan berlangsung pada sore hari saat pembakaran limbah tersebut. Jadi untuk saat ini tempat pembakaran limbah tersebut sudah disegel oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan 1PP Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih Ray atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Berikut tayangan untuk Anda. Pelanggaran tertentu pembuangan emisi di PT Populer Ken Utama dan pemasangan PT LH lain di area tungku bakar sampah yang diduga membakar sampah limbah B3. Nah, setelah di lapangan, betul nggak itu yang dibakar itu B3? Ditemukan limbah B3 berupa majun dan sarung tangan terkontaminasi limbah B3 yang berada di sekitar area tungku bakar sampah. Bentuknya apa, Bu? Maksudnya limbahnya? Sarung tangan dan majun terkontaminasi dari cat dan solven bekas. Lalu dari pihak DLH sendiri, Bu akan melakukan apa, Bu, setelah penutupan? Kita sudah melakukan penutupan dan tindak lanjutnya adalah menunggu kewajiban-kewajiban yang terserah diberita acara penghentian pelanggaran untuk dilaksanakan oleh pusat. Apa sih, Bu, inginnya, Bu, salah satunya? Menempatkan semua limbah B3 di tempat penyimpanan limbah B3. Terima kasih sudah menonton!